Selamat malam, Kaltim Headland Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahmal. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Pasangan perseorangan para wansa Marcus Talo menginginkan verifikasi faktual dihentikan. Instansi-instansi terus bergerak menyiapkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur di tengah pandemi COVID-19. Jalan Provinsi Amblas, para pengendara harus melewati jalur alternatif untuk menuju Samarinda. Berikut informasinya. Amblasnya jalur Provinsi dari Balipapan menuju Samarinda pada Jumat pagi, membuat arus lalu lintas dialihkan melalui jalur Karyangau tembus km 12 untuk kendaraan truk dengan muatan kontainer. Sementara untuk jalur kendaraan kecil bisa melewati jalur alternatif Jalan Wanayasa, km 10, tembus km 12 Karangjoang, Balipapan Utara. Sejumlah petugas dari Satuan Lalu Lintas, Poresta, Balipapan, dan juga Dinas Perhubungan Kota, Balipapan, mengarahkan para pengendara. Untuk melewati jalur alternatif, namun masih ada juga pengendara roda 2, harus memutar balik. Lantaran ingin mencoba jalan yang sedang dalam perbaikan. Kasat Lantas, Poresta, Balipapan, Kompol, Irawan Setiono mengatakan, untuk masyarakat sementara waktu melewati jalur alternatif, khususnya yang akan menuju Samarinda dan mengikuti jalur dan rambu yang telah dipasang oleh petugas. Untuk melakukan koordinasi dengan kondisi terkait, yang memiliki keunangan terkait dengan AIS, PDIF, atau ada sebuah-sebuah lain. Namun, jalan-jalan ke-28 pekerjaan serius daripada PTD Pekerjaan Umum di Kota Presiden Epovisi Barbaran Timur. Jadi, itu masyarakat tetap mengikuti petugas, apabila menjadi pengalian arus. Sekarang beberapa ke dalam, lima pasti mengakses jalan yang hanya satu-satunya untuk mengakses ke Karyangno. Namun, ada alternatif melalui G2013 maupun di Simpang Karyangno. Jadi, setelah pengerjainan bersama, masyarakat yang akan mengakses jalan Samarinda Balipapan ini, untuk tetap berhati-hati dan mengikuti betul-betul ke sebelah kembangan. Ayo, sama Rinda. Oh, sama Rinda. Hingga saat ini, pengerasan, jalan menggunakan alat berat masih terus dilakukan, hingga bisa digunakan kembali oleh masyarakat yang akan menuju Samarinda. Dari Balipapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Kontur jalan yang labil membuat jalan diporos Balipapan Samarinda di kilometer sebelas amblas. Saat ini, pihak BPJN sedang melakukan perbaikan. Berikut informasinya. Satu buah truk berwarna merah amblas dan miring di kilometer sebelas Karangjoang, Balipapan Utara, Kalimantan Timur pada Jumat siang. Jalan amblas yang sudah ada dilakukan pengerasan oleh Badan Pelaksana Jalan Nasional BPJN Provinsi Kaltim. Namun, longsor terus terjadi. Dari reruntuhan longsor, terlihat air mengalir cukup deras dan diduga kuat adanya kerusakan pipa milik PDAM Tirta Manggar. Pihak BPJN wilayah kerja Kaltim akui jika rencana perbaikan jalan antar kota di kilometer 10 sempat tersendat hampir 8 bulan. Akibat adanya pengalihan anggaran disebabkan COVID-19. Namun saat ini, pihak BPJN wilayah kerja Kaltim tengah mengebut perbaikan jalan secara total dengan anggaran APBN mencapai 2,3 miliar rupiah. Pihak Balai BPJN Kaltim akan melakukan perbaikan secara permanen. Jadi, di sini kami akan melakukan untuk borfail dengan wetting and fall untuk penahanan dinding samping agar tidak terjadinya pergeseran badan jalan. Jadi, kontrak kami yang kami lakukan ini adalah 148 hari kerja. Namun, kalau pada saat pelaksanaan, kami berupaya tetap terbuka jalan ini. Karena kami akan bekerja di samping dan fungsional jalan kami tidak akan mengganggu. Jadi, tetap untuk dimanfaatkan oleh pengamun. Jadi, pekerjaan ini akan kami lakukan sampai tanggal 31 Desember. Pihak BPJN wilayah kerja Kaltim melalui Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK 1.4 Provinsi Kaltim menargetkan perbaikan jalan rampung di akhir Agustus mendatang. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako. Untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan tanda COVID-19 ini. Semoga kita sekerja semua. Ambuli. Harus kerjasama yang bagus. Baiknya tidak. 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 Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur sempat stop diwacanakan akibat pandemi COVID-19 Tapi ternyata rencana itu tetap hidup, di mana instansi-instansi berwenang terus bergerak menyiapkannya Berikut informasinya Tidak ada kata stop, pemerintahan Presiden Joko Widodo tetap ingin mewujudkan pemindahan Ibu Kota Negara Melalui instansi-instansi vertikal, terus dilakukan penyusunan rencana tata ruang maupun persiapan pembangunan kawasan Di antara Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara itu Dikal tim persiapan juga dilakukan Di antaranya, menyiapkan tata ruang yang baru karena kawasan IKN yang direncanakan seluas 256.000 hektare Berada di dalam wilayah administratif pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian, sehingga pada saatnya tata ruang itu bisa terintegrasi dan sinkron Karena bagaimanapun nanti pada saatnya, IKN itu kalau menjadi daya otonom, dia harus punya tata ruang sendiri Dan Kalkin pun harus punya tata ruang sendiri Sinkronisasi itu diperlukan karena saat ini IKN itu masih dalam wilayah Kalimantan Timur Dan itu dia masuk dalam rencana tata ruang wilayah Kalimantan Timur Pembahasan tata ruang sudah dibicarakan dengan DPRD Kaltim untuk diagendakan Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK menyambut baik adanya langkah persiapan dari Kalimantan Timur Agar pada saatnya tidak ada masalah mengenai aturan-aturan terkait pemindahan Ibu Kota Negara Di tengah-tengah kita krisis, saya lihat tetap komitmen beliau untuk menjalankan tetap tahap-tahapannya Kita kadang-kadang tidak mungkin melaksanakan eksen-eksen tertentu yang mungkin kita lihat berbentuk prisi Paling tidak ada awal-awal ini penataannya, perencanaannya, dari segi-segi yang lain harus dilihat semuanya Harapan Presiden Ibu Kota ini kan Ibu Kota yang betul-betul ramah lingkungan Ibu Kota betul-betul dapat mencerminkan bagaimana harapannya ke depan tidak sepertinya terjadi banjir Tidak terjadi sesuatu yang tidak kiringkan yang selama ini menandai Ibu Kota Terkait Ibu Kota Negara yang baru, dua instansi pemerintah pusat yang sibuk menyiapkan adalah Bapenas dan Kementerian PUPR Tim Kaltim TV melaporkan Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer Ingat, mulailah dari diri sendiri Pasangan para wansa Markus Talo dari calon independen tetap ngotot menginginkan verifikasi faktual dihentikan Lantaran situasi pandemi COVID-19 di Samarinda yang menurut mereka tidak memungkinkan orang berkumpul dalam jumlah besar Masa verifikasi faktual persyaratan KTP calon persoorangan tahap kedua berlangsung 8 hingga 16 Agustus 2020 Namun yang terjadi, pasangan bakal calon wali kota dan wakilnya di Pilkada Kota Samarinda, para wansa Markus Talo Masih ngotot meminta verifikasi faktual dihentikan Alasannya situasi pandemi COVID-19 di mana wali kota Samarinda Syari Jaang menurunkan perwali atau peraturan wali kota yang membatasi kembali kegiatan masyarakat Seperti berkumpul dalam jumlah besar Verifikasi faktual persyaratan dengan cara mengumpulkan para pendukung yang ada di KTP menurut para wansa melanggar perwali dan membahayakan kesehatan warga KTP calon wali kota Samarinda semakin alih semakin berbahaya Karena virus corona sudah menjalankan kemana-mana dan sudah terjadi dalam seksi lokal Dan ini juga yang menjadi dasar kami dengan apa kemudian kami malah yang pasurat Untuk melakukan pemberitian terhadap polis kebiasa kuang Kami sadari bahwa tindakan yang kami lakukan ini dalam jadikan sepihak Ya, artinya KPU datang menjalankan proses kebiasa faktual Tapi kita mengatakan bahwa kami menghentikan kebiasa itu Karena perasaan kami bahwa kami tidak mau malah ada korban yang jadi datang kami Para wansa Markus Talo menggelar jumpa pers untuk menjelaskan tentang usulan menghentikan verifikasi faktual itu Sebelumnya KPU kota Samarinda telah memberikan penjelasan Tidak punya kewenangan dalam hal menghentikan tahapan pilkada Karena kebijakan itu bersumber dari keputusan KPU pusat KPU Samarinda memang tidak mampu untuk melakukan perubahan peraturan Tetapi bagi kami adalah bahwa KPU Samarinda itu bisa membuat usulan Atau memberikan telah kesendiri kepada KPU RI terhadap situasi yang terjadi hari ini Nah ini yang kemudian tidak dicermati oleh teman-teman KPU Pasangan para wansa Markus Talo baru berhasil melengkapi persyaratan sebanyak 22.358 KTP Sehingga keduanya menambah lagi kekurangan yang dikalikan dua Yaitu sekitar 46.000 KTP baru Pasangan ini sudah memenuhinya Namun KPU perlu melakukan verifikasi faktual untuk melengkapi persyaratan Tim Kaltim TV Hardin melaporkan Kita beralih ke informasi selanjutnya Seorang pria warga Kelandasan yang mengaku sebagai wartawan untuk memuluskan aksi penipuannya di Bekuk Reskim Forresta Balikpapan Yang menawarkan berbagai tawaran jasa dalam aksi penipuannya dengan meminta sejumlah uang Inilah Ahmad, warga Kelandasan Ulu yang melakukan penipuan dengan modus tawaran jasa bantuan Tawaran jasa rupanya tak hanya memasukkan anak ke sekolah juga menawarkan jasa pemasangan pipa PDAM Tersangka Ahmad meyakinkan korbannya bisa memasukkan anaknya di salah satu sekolah negeri yang diharapkan Dengan meminta uang senilai 20 juta rupiah Hingga memasuki tahun ajaran baru Anak yang dijanjikan tak kunjung sekolah lantaran tidak terdaftar Untuk meyakinkan para calon korbannya Tersangka Ahmad juga mengaku sebagai wartawan televisi nasional Antivi Aksi penipuan dilakukan tersangka sejak Juli 2020 lalu Dari aksi menipunya, tersangka Ahmad bisa mendapatkan uang senilai 70 juta rupiah Dan uang tersebut habis digunakan untuk berfoya-foya Pemeriksaan pelaku mengakui bahwa yang bersangkutan bukan seorang wartawan Kemudian yang bersangkutan juga tidak dapat memasukkan siapapun ke sekolah negeri Ataupun ke salah satu perusahaan Jadi ini adalah Hanya pengakuan Pengakuan-pengaku saja bisa Itu dijanjikan Intinya Korban diminta sedutlah uang oleh pelaku Agar bisa Memasukkan anak ke sekolah negeri Ataupun ke salah satu perusahaan Namun ternyata itu hanya akal-akalan Dan uang yang sudah terkumpul Itu digunakan untuk kepentingan pribadi Berapa banyak dan uang itu itu? Sementara ini yang sudah kita terima ada Empat orang Ya, empat orang korban Dengan total kerugian 34 juta Kita masih menunggu Kadangkali ada Warga dari Balipapan Yang memang merasa Sebagai korban Untuk bisa Kelaporkan diri Ke Tetapi Perusahaan Balipapan Berarti dugaan ini Lebih daripada empat orang Korbannya Dimungkinkan Dimungkinkan Lebih daripada empat orang Oleh karena kita menyimpulkan masyarakat Untuk tidak mudah percaya Dengan rayuan-rayuan Ataupun bujukan-bujukan Seseorang Ataupun oknum Entah itu menjanjikan Masuk sekolah negeri Ataupun memasukkan TNS Ataupun memasukkan Kerja di salah satu perusahaan Itu uangnya kamu Uangnya kamu pakai apa? Uangnya Pribadi 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 itu apa? Paya-paya aja Paya-paya? Iya Semuanya 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 Ngaku wartawan mana kamu? Wartawan gitu aja Iya wartawan mana? Dari media mana kamu ngaku? Kemarin dari ANTP ANTP? Iya Oh Dari media itu aja kamu ngaku ya? Iya Atas perbuatannya Ahmad dikenakan Pasal 378 KUHP Tentang penipuan Dengan ancaman Hukuman 6 tahun penjara Dari Balipapan Muhammad Idris Tim Kaltim TV Munculnya usulan penambahan modal baru sebesar 300 miliar dalam draft APBD perubahan Diakui pejabat sekretaris daerah Provinsi Kaltim H.M. Sabani Selain untuk modal Bank Kaltim Tara Juga untuk jam kerida Munculnya usulan menambah modal baru untuk Bank Kaltim Tara Sebesar 300 miliar jadi polemik di DPRD Kaltim Terutama Komisi 2 yang membidangi ekonomi Selain kaget juga merasa aneh Karena selama ini tidak pernah ada pembicaraan dari manajemen Bank Kaltim Tara Apakah sedang kurang modal dan untuk keperluan apa? Dan Ya saya selaku Di Komisi 2 juga menjadi kaget Kagetnya kan ini kan tidak pernah Kita sering bertemu dengan Bank Kaltim Ya betul Berapa kali ketemu jam kerida Tapi kan Pernyataan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim Baharudin Demu Mendapat jawaban dari pejabat sekretaris daerah Provinsi Kaltim H.M. Sabani Dia mengakui mengusulkan tambahan modal itu untuk 2 BUMD Yakni Bank Kaltim Tara dan Jam Kerida Setelah disepakati nanti antara Pak Gubernur dengan DPRD Itu kan baru usulan Tentu akan dilakukan pembahasan-pembahasan oleh TAPD dan Bank Itu kan rencana penyertaan modal untuk Bank Kaltim dan Jam Kerida Sebelumnya berkembang spekulasi Apa yang sedang terjadi di Bank Kaltim Tara Sehingga memutuskan meminta tambahan modal kepada Pemprov Kaltim Selama ini Bank Kaltim Tara terlihat sehat Namun permintaan tambahan modal Mengesankan perusahaan sedang bermasalah Namun dalam hal ini mengingat juga keadaan APBD Kaltim pada saat ini Belum memungkinkan Sehingga nanti kami akan membahas di Banggar Kemudian juga akan membahas di Komisi Apakah memungkinkan penambahan modal itu dilakukan pada APBDP ini Dan urgensinya seperti apa Apakah memang harus dilakukan atau tidak Kalau tidak ya mungkin nanti kita akan pertimbangkan di APBD Mursi Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan Cara mudah berikuran digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV Dengan 1 juta rupiah Para sahabat mendapat 20 kalita yang diselap berita kamu Dengan 20 detik dapat menjangkau 20 ribu penonton Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV Tim Krokodil Reskim Polsek Balikpapan Timur Membekuk jaringan pencurian kendaraan bermotor 6 pelaku yang diamankan adalah anak di bawah umur Sebanyak 4 unit motor metik berhasil disita oleh tim Krokodil Reskim Polsek Balikpapan Timur 4 motor ini merupakan hasil curian dari 6 orang tersangka yang masih di bawah umur 6 anak yang masih di bawah umur melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor dengan cara berbagi peran Ada yang mengawasi, memetik dan juga sebagai mekanik membongkar motor untuk mengelabui kepolisian Kapolresta Balikpapan, Kombes Pol Trumudi mengatakan 6 anak yang berurusan dengan hukum atau ABH telah diamankan Reskim Polsek Balikpapan Timur Kenam ABH ini merupakan seorang pelajar Ada berapa Pak? Motor yang dicuri ada berapa Pak? Sementara ini DB-nya ada 4 ya Ada 4 DB, tapi tersangkanya ada 6 orang Ini tersangka ini Ini sudah cukup terorganisir Artinya terkoordinasi dengan baik mereka ini Masing-masing sudah punya peran sendiri-sendiri Ya ini yang nanti mau kita dalamin lagi Motor sempat dijual Pak? Belum, 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 belum ada kan? Belum ada yang dijual, cuman mereka ini masih dipasarkan Dipasarkan, kemudian mesin-mesin apa itu dipretelin terus di Tukar-tukar antara motor satu dengan motor yang lain itu untuk mengelabui aparat Mungkin nanti Modusnya seperti apa Pak? Modusnya sama, mereka terkoordinasi Diner, terorganisir itu ada yang metik Kemudian ada yang menyimpan Kemudian ada yang Mretelin-mretelin ini untuk dipobong-gobong Ada juga yang mapping situasi di lapangan Untuk lokasi di mana aja Pak? Lokasi di wilayah Balikpapan semua Di Balikpapan Timur yang anggapnya ya Berapa lama mereka sudah beraksi kemandan? Dari hasilponnya Pak, kembangkan baru 2-3 bulan terakhir ini ya Ditangkapnya di mana sebenarnya terpisah atau bersama? Terpisah, terpisah mereka Terpisah, kita tangkap satu Kemudian di rumahnya, kita kembangkan Di wilayah hukum Untuk kelanjutan hukum kepada 6 ABH Akan dilakukan di versi dan mediasi Antara keluarga pelaku dan korban Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini Informasi lainnya dapat Anda simak Melalui situs website kami www.kaltim.tv Channel Youtube dan Fanpage Facebook Kaltim TV Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa